Bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, William Rampangley, dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten dan Kota, serta seluruh yang terlibat dalam Tim Satgas Penanganan Karlahut di Provinsi Riau, pemerintah serius mengantisipasi terjadinya kembali karlahut di Provinsi Riau. Melalui rapat koordinasi tentang penerapan sistem pemberdayaan desa untuk mencegah kebakaran dan hutan yang dilaksanakan di kantor Gubernur Riau pada Rabu pagi, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya pembentukan gabinsa atau tenaga pembina desa di Provinsi Riau yang dibentuk oleh jajaran dan rem 031 Wirabima. Upaya antisipasi terjadinya kembali kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau untuk tahun 2016 ini merupakan instruksi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta kepada daerah rawan karlahut untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan sebaik mungkin. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, William Rampanei, mengatakan rakor ini merupakan arahan langsung dari Presiden. Menanggapi hal itu, upaya dini yang dilakukan adalah melaksanakan konsep pencegahan karlahut berbasis masyarakat desa. Jadi, maksud dan tujuan rakor ini adalah menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk segera melakukan upaya pencegahan karlah. Dan beliau memerintahkan agar tidak terjadi kembali karlah di tahun 2016 dan seterusnya. Jadi, tujuannya juga kita akan mengoperasionalisasikan arahan Bapak Presiden. Sedangkan sasarannya, yaitu kita membentuk suatu regu POKMAS dalam rangka melakukan upaya pencegahan karlah. Oleh karena itu, konsepnya adalah pencegahan karlah berbasis pemberian masyarakat desa. Ia juga menambahkan bahwa pemberian hukuman terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau belum menghasilkan efek jerah. Ia juga berharap untuk tahun 2016 ini lebih ditingkatkan lagi guna antisipasi kembali terjadi karlahut di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Erwan Setiawan, Antara Riau TV, mewartakan.